bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera dan rahayu buat sahabat dan saudaraku semua harapan semua senantiasa diberi sehat dan diberi rizki yang melimpah tentunya amin amin oke sahabat ya disini saya akan berbagi tips ya disini saya akan memotif manifold yang mana disini banyak tujuannya sahabat ya diantaranya yaitu bisa diaplikasikan untuk penggunaan HKS kompresor bisa juga diaplikasikan mau menyuntikkan apalah disitu ya sejenis bahan bakar mungkin BBG atau mungkin HHO disini saya melubangi 4 tempat sahabat ya 4 tempat yang saya lubangi di sebaliknya ya karena di ini kan daya sutaruna ya kebetulan yang saya kerjakan ini daya sutaruna disini saya akan lubangi 4 buah mungkin 5 ya dengan di atas 1 nanti untuk cadangan disini saya lubangi yang mana berhadapan dengan injektor ya dengan injektor ya disini saya coba bor terlebih dahulu sahabat ya posisinya seperti ini mungkin di mobil lain bisa diaplikasikan kenapa kok saya perlu lubangi seperti ini ya untuk penambahan satu contoh untuk penambahan HKS kompresor sahabat ya itu ada beberapa yang apa ya menyatukan jalur dengan selang-selang di atas atau contoh di ya pokoknya selang-selang di bagian atas sahabat ya yang mana menurut saya itu sangat berbahaya kenapa saya bilang sangat berbahaya ya itu cuma menurut saya saja jadi buat para senior sesepuh mau di koreksi ya kalau kita pasang selang di atas takutnya begini sistem pengeriman jadi malfungsi takutnya seperti itu ya jadi itu sangat berbahaya sekali dan disini saya mengambil 4 buah 4 jalur saya lubangi yang mana secara tidak langsung tidak sepontan yang mengambil satu-satu begitu ya sahabat jadi tidak langsung intinya seperti itu sahabat untuk versi HKS kompresor dan untuk versi mungkin untuk BBG atau HHU itu disini kita langsung menyuntikkan ke tenggorokan yang mana menurut saya jauh lebih efisien daripada mencuntikkan di depan karena untuk injeksi atau yang modalnya seperti ini itu jarak maksudnya ruang udaranya itu kan banyak sahabat ya kita bisa menyuntikkan disini mungkin kalau untuk ya menambah performa ya barangkali tapi dibatasi sahabat ya untuk hisapannya bisa kita batasi mungkin mau sistem uap bensin atau uap HHO atau uapnya atau gas itu bisa mengaplikasinya seperti ini yang mana akan ditumpahkan di tenggorokannya yang mana hasilnya lebih efisien sahabat ya bisa dilihat bisa dilihat sahabat ya kondisinya saya lubangi ya seperti berikut nah kondisinya posisinya itu sangat dekat dengan injektor ya sangat dekat dengan injektor yang mana nanti ya untuk pengaplikasiannya banyak banyak macam mungkin saya saya ulangi ya untuk HKS kompresor satu untuk dua untuk uap menyuntik uap bensin ya yang mana uap bensin sendiri kan bisa menambah tenaga satu uap bensin ya yang kedua yang ketiga yaitu BBG mau disuntikan gas itu juga bisa menambah tenaga jika disuntikan disitu yang ke empat yaitu HHO ya disuntikan disitu bisa menambah performa atau tenaga kendaraan itu sendiri tapi untuk HHO untuk gas only itu saya tidak recommended jika mengambil jalur disini ya untuk gas only ya bukan untuk dalam artian menyuntik atau mensuap ya ATM maksudnya mensuap menyuntikkan jadi kalau mau menyegas dipasang disitu untuk LPG kita ambil langsung dari situ semua itu tidak jalan karena sedotannya kan tetap dari mulut utama dari angin-anginnya yang di ujung sahabat kira-kira seperti itu bukaan bukaan koinnya kalau disini kan ada bukaan koin jadi tidak terlalu main jadi untuk only BBG saya sarankan jangan seperti ini tapi kalau cuma untuk manu boleh tapi nanti kita coba tes sahabat kita aplikasakan baik untuk wap bensin untuk HKS kompresor untuk HHO dan untuk LPG untuk project panjang nanti kita cari cari tahu sekalian untuk kita jadikan bahan atau konten sahabat dengan alasan kita disini bisa dilihat sahabat disini saya bor setelah kita bor saya seni kira-kira seperti jadi nanti kedepan kita jadikan konten yang mana sahabat semua saudara kesemua bisa ambil sisi positifnya saja kira-kira seperti itu oke sahabat disini saya menggunakan baut apa itu sahabat untuk open shock itu ya open shock over shock itu untuk shock itu yang kuning itu sahabat saya menggunakan itu sahabat ini mohon maaf video mungkin panjang untuk support pendukungan dan berlangganan video terbaru silahkan subscribe dan nyalakan tombol lonceng oke sahabat ini video pokoknya saya biarkan saja pokoknya dilihat saja jika tidak suka di skip saja cari posisi yang penting intinya disini saya mau di manifold saya lubang 4 dan nanti di atas saya beri satu untuk cadangan yang mana nanti saya bikin tutup juga jadi suatu saat tidak dipakai bisa ditutup kira-kira seperti itu sahabat jadi tidak melongo belubang itu tidak kita tidak merusak disini kita disini hanya memodif tapi kita juga memberikan tutup sahabat kita berikan tutup kita modif tapi juga kita tutup jadi kalau tidak dipakai tinggal kita tutup kira-kira seperti itu sahabat saja sahabat tapi kayaknya videonya panjang sahabat jadi kayaknya saya bercepat kita lanjut untuk proses di bagian atas disini saya beri lubang juga satu saya beri lubang satu di pas tengah-tengah antara sisi kiri dan kanan ini kan ada empat sahabat yang terlubang manipul saya taruh manipul saya taruh di pas tengah-tengah barangkali nanti ada keperluan disitu karena prosesnya kan ini dilepas kebetulan pas proses jadi kita lepas kita buatkan khusus kita senai sahabat terima hai 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 intro oke sahabat ya saya menggunakan seperti ini ya open apa ya pakai shock seperti ini Hai kecil ini ya ukurannya Hai Nah setelah di setelah semua selesai sampai kita beri baut kita alas dengan las kuningan sahabatnya pokoknya dila sahabatnya di tengah-tengah ditaruh baut dengan tujuan apa supaya nanti kita bisa memasang dengan kunci sahabat ya dipasang di ini bisa dilihat ya Hai kuncinya bisa dilihat sahabat ya Hai kunci 14 Hai berarti baut 14 sahabat ya Hai tapi kadang-kadang biar kuncinya 14 bautnya belum tentu baut 14 sahabat ya Hai setelah kita setelah kita last tadi seperti tadi sampai tinggal kita pasang itu nah saya tutupnya pakai seperti ini ini pas sekali sahabatnya sangat pas sekali hai 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 Oke sahabat eh kita berikan seuntung mencegah kebocoran bisa menggunakan lem seperti berikut sahabat saja eh kita berikan di pinggir-pinggirnya dengan tujuan apa sahabat untuk mencegah kebocoran sahabat ya karena ini kan ruang bakar yang mana tingkat kevakuman itu harus benar-benar vakum ya maksudnya tidak mengganggu begitu lho sahabat kita memodif tapi kita tidak mengganggu ya kira-kira seperti itu kalau bocor ya urusan lah sahabat ya dan buat sahabat semua untuk yang saya pur ini daya sutaruna ya dan untuk manifoldnya itu jangan diragukan jangan khawatir lumayan tebal ya yang penting hati-hati yang kenyataannya saya bunga saya pur lima biji juga aman ya tidak ada masalah disitu saya pur dengan jarak injektor itu selisih sedikit sahabat ya jadi disini kita bisa menyuntikkan barangkali kedepan sahabat mau menambah tenaga dari uap bensin bisa disitu sahabat jadi nanti untuk yang selang masuk itu di selang yang masuk ini kan empat jadi ya ini kan empat itu nanti dibikin kenapa kok saya tidak satu sahabat di atas saja tadikan saya bikin satu ya di atas begini sahabat kalau satu di atas itu prosesnya apa ya nanti menurut saya tidak rata Nah kalau kita bagi di tenggorokannya begini sahabat jadi masing-masing ketenggorokannya kita kasih Insya Allah satu langsung diproses ya dan langsung masuk ke ruang bakar jadi lebih bagus menurut saya ya di sini kita bisa memberikan mungkin uap bensin ya wap bensin bisa kita disini jadi nanti kita dari sini masuk ke cabang empat jadi satu nah nanti selang satu itu nanti muncul menuju ke uap bensin yang mau mungkin mau kita aplikasikan atau mungkin uap eh eh lpg atau HHO atau untuk lari ke HKS di HKS kompresor sahabatnya kira-kira seperti itu memang itu caranya sedikit ekstrim ya karena disini kita merubah suatu sistem tapi di sini kita cari aman sahabat ya contoh untuk HKS kalau mengambil dari luar itu ya dari selang-selang entah selang apa yang di atas itu menurut saya eh apa ya menurut saya takutnya mengganggu begitu loh sahabat ya kayaknya pernah ada kejadian ya lo serib ya takutnya nanti mengganggu proses pengeriman atau yang lainnya kalau di sini yang penting kita jaga kita kita apa sahabat kita batasi insya Allah aman sahabatnya kira-kira seperti itu karena di sini tidak meng tidak mengganggu baik sistem pengeriman dan lain-lain di situ ya kebetulan ada HKS saya sahabatnya bisa dilihat sahabatnya itu ruang-ruang injektor yaitu lubang injektor bisa dilihat untuk itu ya lubang injektor tidak terlalu jauh dengan lubang injektor sahabatnya kira-kira seperti itu kiranya cukup sekian dulu sahabat ya jika ada salah kata hilaf mohon dimaafkan ya jawab nanti umur panjang bisa berbagi tips kembali tentunya buat sahabat dan saudara kusma jangan lupa bahagia berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekat tentunya dan khusus buat sahabat muslim dimanapun anda berada mari sama-sama kita berbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya akhir kata akiru salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses salam kreativiti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati